Gawai sudah menjadi piranti yang tak terpisahkan dalam hidup, namun kecanduan gawai dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Di Amerika Serikat, para peneliti sudah memperingatkan dampak dari kecanduan gawai, salah satunya yaitu berkurangnya jam tidur dan depresi. Ini berbahaya. Ya, saya kayaknya udah masuk ke kecanduan gadget nih ya. Kenapa? Karena ya jam tidur saya berkurang seperti tadi yang Cahaya sampaikan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan swasta agar masyarakatnya mengurangi kecanduan gawai. Seperti Perancis yang melarang email pasca bekerja, serta melarang anak sekolah menggunakan ponsel. Sementara pihak swasta kini banyak yang mengunculkan program Detox Digital. Ingin tahu selengkapnya berikut kita sampaikan tim Liputan VOE. Mungkin sulit membayangkan kembali era sebelum perangkat digital menguasai hidup kita. Tapi kini pakar memperingatkan keterikatan yang konstan pada ponsel, tablet, komputer, dan gawai lainnya berdampak negatif pada kesehatan manusia. Berbagai studi menunjukkan jumlah mereka yang kecanduan teknologi berkisar antara 1 hingga 6 persen. But as we're seeing a convergence of different rewards that you can get through the use of technology, and we're spending more of our time on screen working, playing, creating, fighting, whatever it is, we're actually living through the devices more and more, and then living without them is becoming a real issue. Google telah mengumumkan dashboard digital sejahtera, sementara Apple diperkirakan akan meluncurkan fitur Detox Digital pada akhir tahun ini. Perancis telah secara efektif melarang email pasca bekerja, dan akan segera membuat undang-undang untuk mencegah siswa menggunakan ponsel di sekolah. Tanya Gooden yang menjalankan bisnis teknologi selama lebih dari 20 tahun mengatakan, banyak orang tua memberikan berbagai gawe pada anak mereka yang masih kecil. Tanya kini menjalankan perusahaan yang menawarkan Retreat Detox Digital, di mana para peserta harus mematikan ponsel mereka dan terlibat dalam berbagai kegiatan alam. Dengan sejenak meninggalkan ponsel, para peserta bisa mendapatkan ketenangan tersendiri yang tidak mereka bayangkan sebelumnya. Tapi bagi banyak di antara kita, meninggalkan ponsel hanya untuk sejenak pun mungkin lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA.